Assalamualaikum, adik-adik, hai, perkenalkan nama kakak Anggun Laraswati Oke, kali ini, hari ini kakak akan mendongeng Dengan apa ya kakak? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Oke, kakak hari ini akan mendongeng tentang pingwin Yeay Baik, sebelum kakak membuka buku yang sudah kakak siapkan untuk mendongeng Kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik Ada enggak yang sudah pernah melihat pingwin? Ada enggak di sini? Oke, ada ya Terus, pingwin itu bisa berenang atau enggak? Terus, pingwin itu hidupnya gimana? Di sungai? Di laut? Di gunung? Di darat? Atau di es? Ayo, angkat tangan Siapa yang ngerti pingwin hidup di mana dan bisa berenang atau enggak? Ayo, kakak tunggu Oke Nah, benar sekali Jadi, pingwin itu bisa berenang Terus, hidup pingwin di mana? Nah, pingwin hidup di es Adik-adik pasti pernah mendengar tentang kutub utara dan kutub selatan Nah, di sana pingwin berasal Jadi, dari sana pingwin itu berasal Pingwin hidup di suhu yang sangat dingin banget Bener-bener dingin banget Nah, gak sabarkan kakak mau dongeng tentang pingwin? Siapa pingwin itu? Stay tune ya Let's go Hai Oke Kakak sabar ya Kakak mau cerita apa? Dongeng apa? Oke Kakak tunjukin dulu ya bukunya Baik Jadi Kakak akan Bercerita tentang Pepito Pepito itu Siapa? Pepito itu Tingwin kecil yang membawa mainan mobil-mobilan hijau ini Nah, ini Pepito namanya Nah, siapa yang ada di samping Pepito ini? Ini adalah ibu Pepito Ini ibunya Lalu Beruang ini siapanya Pepito? Nah, ini adalah Bibik beruang namanya Jadi itu bibiknya Pepito Seperti itu Jadi Jadi, judul Dongeng hari ini Adalah Pepito Diserang monster mainan Wow Monster mainan? Seperti apa anak-anak Monster mainan itu? Hmm Penasaran ya Pasti penasaran kan Oke Langsung aja kita buka Apa yang terjadi Tentang Pepito yang diserang monster mainan Let's go Let's go Untuk hakan siang nanti Seperti itu Lalu Ibu dan Pepito Ibu Pepito bersama Pepito Pergi ke rumah Pergi ke rumah Dia senang Senang-senang saja Ketika bermain Karena dia bisa berluasa Bermain bersama Bibik beruang Nah Saat itu Bibik beruang sedang menyulang Menyulang Sambil mengawasi Melirik Menyulang Sesekali menyulang Terus melirik Melirik gitu Apa yang melakukan si Pepito Melirik Pepito yang sedang bermain Sambil melirik Seperti itu Tiba-tiba Pepito berteriak Mengapa mobil ini Mau jalan Pepito kesal sekali Dia menendang Menendang mobil-mobilan itu Hingga banyak Contoh Hmm Ibu Bibik beruang Kaget Kaget Apa yang dilakukan oleh Pepito Lanjut Jangan dirusak Mobil-mobilan itu Pepi Teriak Ibu beruang Pepito terus Dia duduk Dengan wajah yang murung Apa yang rusak Bibik beruang Membunjuk Pepito Dengan halus Akhirnya Pepito Mau bermain lagi Salah Pepito sendiri Mainannya Dirusak Mainannya Hingga copot Terus Nah Ini ada Pemenya Pemenya Pepito Namanya Si Cherry Cherry itu Si Surfly Nih Dia membawa Otak Dia berjalan Menuju Pepi Yang sedang Bermain Hei Pepi Bolehkah aku Bermain bersamamu Tanya Cherry Dia Dia bertanya Sambil membawa kotak Yang ada di tangannya Kotak yang berwarna Ungu Terus aja boleh Kotak apa itu Cherry Dia penasaran Dengan kotak Yang dibawa oleh Cherry Pepito Tanya Ini kotak Tempat aku Menyimpan Mainan Wow Mainannya disimpan Di kotak Guys Teman Nah Setelah itu Mereka Pergi Menjauh Dari rumah Si Bibik Beluang Pepito Dan Cherry Bermain Bersama Mereka Saling bermain Dan bertukar Mainan Si Cherry Meminjamkan Mainannya Kepada Pepito Dan Si Pepito Juga Meminjamkan Mainannya Kepada Si Cherry Jadi Mereka Saling Meminjamkan Mainan Yang Ada Dimiliknya Dan mereka Bermain Bersama Bergembira Seperti yang Ada di gambar Si Pepito Terlihat Memegang Ropet-ropetan Sedangkan Si Cherry Memegang Pesawat Mainan Nah Sepertinya Mereka Sangat asik Dikadik Memainkan Mainan Mereka Adik-adik Di masa pandemi Sekarang ini Tentu saja Adik-adik Tidak bisa Bermain bersama Teman-teman Nah Mungkin adik-adik Punya banyak Mainan ya Di rumah Semoga saja Agar tidak Adik-adik Tidak Bosan Ketika di rumah Ketika di rumah Saja Sepertinya Pepito Kelelahan Karena Bermain Dengan Gembiranya Bersama Si Cherry Dan Akhirnya Pepito Tertidur Di bawah Pohon Cemara Cherry Membersihkan Mainannya Memasukkan Di dalam kotak Ini Memasukkan Di dalam kotak Lalu Cherry Berpamitan Bersama Kepada Bibi Beruang Dia ingin pulang Oke Bibi itu Mempersilahkan Cherry Pulang Sementara Pepito Masih Sementara Mainan Pepito Masih berserahkan Di mana-mana Karena Dia tertidur Dengan puasnya Dia mendengkur Dengan Enjoy-nya Dengan Santainya Tanpa Memikirkan Mainannya Yang sangat Berserahkan Tersebut Ketika Tidur Si Pepito Bermimpi Dia berada Di suatu Tempat Yang sangat Asing Yang belum Pernah Ada Yang belum Pernah Dia kunjungi Pepi Pepi Suara apa Itu yang Memanggil Pepi Apa ya Adik-adik Suara Apa itu Pepito Bangun Mencari Arah Suara Itu Dan Kebingungan Suara Apa itu Dia kebingungan Mencari Kesana Kemarin Suara Apa itu Padahal Sangat Menakutkan Hai Pepito Kau Kenal Aku Bukankah Kau Mobil Mainanku Tanya Pepito Wow Lihatlah Teman-teman Ini Apa Mainan Ini Mempunyai Kaki Mempunyai Tangan Mempunyai Mulut Mempunyai Hidung Natah Alis Juga Berarti Mainan Ini Bisa Bicara Apakah Ini Yang Yang Berbicara Bersama Pepito Di Mimpi Itu Ya Aku Memang Mainan Mengapa Kau Tidak Menyayangiku Teriak Si Mainan Itu Wah Ternyata Ini Monster Mainan Ya Adik-adik Wah Pepito Sedang Dimarahi Oleh Mainan Mainannya Di Dalam Mimpi Ya Kau Juga Tidak Pernah Merawat Kami Dengan Baik Teriak Mainan Yang Lainnya Wow Pepito Sedang Diserang Oleh Monster Monster Mainan Ini Adik-adik Pasian Sekali Pepito 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 Terlihat Kebingungan Dia Cemas Hampir Menangis Pasian Sekali Pepito Pepito Ketakutan Dia Laris Kecang-kecangnya Karena Monster-monster Ini Mengejar Pepito Dengan Sangat Kencang Tolong 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 Pepito Berteriak Tapi Tidak ada Satupun Orang Yang Menolong Pepito Karena Pepito Berada Di Mimpi Jadi Tidak ada Yang Menolong Pepito Pepito Berlaris Sambil Menghindar Sambil Meminta Maaf Maaf Makan Aku Makan Tolong Tapi Tetap Saja Tidak ada Selapukun Orang Yang Menolongnya Pepito Tercengang Terbangun Dia Dia terbangun Tiba-tiba Ibu dan bibiknya Sudah berada Di sampingnya Pepito Mengapa Mengapa Kamu Teriak Teriak Begitu Tanya Ibu Aku Bermimpi Dikejar Monster Mainan Jawab Pepito Pepito Menceritakan Semuanya Kepada Ibu Tentang Dia Dikejar Oleh Monster Mainan Lalu Dia Berlali Sambil Meninta Maaf Dan Minta Tolong Ternyata Tidak ada Yang Menolong Terus Dia Menceritakan Bahwa Mainan Itu Tidak Disayangi Oleh Pepito Karena Dia Tidak Merawat Mainan Itu Oleh Karena Itu Mainan Itu Kesal Kepada Pepito Wah Seram Sekali Adik-adik Wah Adik-adik Kalau Ada Mainan Di rumah Harus Dijabar Baik-baik Ya Ibu Pepito Berpesan Mulai Sekarang Kamu Harus Merawat Mainan Kata Si Ibu Sambil Membersihkan Membereskan Mainan-mainan Pepito Yang Bereserakan Di Dalam Otak Bagaimana Caranya Bu Tanya Pepito Pepito Masih Belum Mengerti Bagaimana Caranya Merawat Mainannya Karena Selama Ini Pepito Tidak Pernah Merawat Mainan Tersebut Dan Menyimpannya Dengan Baik Jangan Merusak Mainan Setelah Selesai Bermain Simpanlah Mainan Kata Ibu Ibu Berpesan Seperti Itu Pesan Ibu Pepito Kepada Pepito Nah Sejak Saat Itu Pepito Menyimpan Mainannya Sehabis Bermain Ia Tidak Pernah Lagi Merusak Mainannya Mainan Itu Jadi Bersih Dan Rapi Pepito Pun Senang Bermain Bersama Sama Yeay Akhirnya Banyak Pesan Yang Ada Di Dongeng Ini Teman Teman Kalian Jika Punya Barang Harus Dirawat Ya Jangan Sampai Seperti Pepito Dia Hanya Bisa Merusak Mainannya Tidak Menyimpan Dengan Rapi Hikmah Dari Cerita Ini Adalah Adik Adik Rawatlah Barang Atau Mainan Milikmu Apabila Dirawat Barang Barang Itu Bersih Dan Awet Kamu Akan Senang Memakai Barang Tersebut Dengan Merawat Barang Barang Pribadi Berarti Adik Adik Mengharigai Orang Yang Telah Memberikan Barang Itu Untuk Seperti Itu Jadi Dengeng Kali Ini Sangat Sangat Menginspirasi Untuk Adik Adik Yang Mempunyai Banyak Mainan Di Rumah Bisa Jadi Adik Punya Banyak Sekali Mainan Di Rumah Nah Kalau Punya Banyak Mainan Sedihakan Kotak Khusus Untuk Mainan Agar Mainan Adik Itu Rapi Tidak Berserakan Seperti Punya Pepito Kalau Seperti Pepito Dihantui Diserang Oleh Monster Mainan Kan Ngeri Jadi Jangan lupa Ada Sini Nanya Ya Adik Oke Kakak Sudah Selesai Baca Dengeng Kakak Sampai Jumpa Di Dengeng Selanjutnya Bye Bye Sampai 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 sub indo by broth3rmax